Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Jadi penabuh gendang selama bulasan tahun lamanya. Dori Harsa ungkap sifat asli Didi Kempot yang tak banyak orang tahu. Dikutip dari Gridfame ID, Dori Arianto Saputro atau yang lebih dikenal dengan Dori Harsa merupakan salah seorang pengiring musik Didi Kempot. Dori banyak dikagumi oleh para penggemar Didi Kempot karena memiliki paras yang tampan. Baru-baru ini, Dori menceritakan perjalanan karirnya bersama Didi Kempot kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mas Dori, kau bisa sama Mas Didi itu gimana mas? Tanya ke Ganjar Pranowo. Kalau dulu, sewaktu saya masih usia TK, bapak saya sudah berkawan dengan Mas Didi. Kebetulan, berjalan dewasa, satu rumah, pelaku seni semua. Jadi, saya juga tertular bapak, ujar Dori. Saya ikut Mas Didi dari mulai saya SMA kelas 1. Hingga saat ini, teman-teman saya mengenal saya luar biasa. Tambahnya, menurut Dori, perjalanan karir seorang Didi Kempot untuk melestarikan lagu berbahasa Jawa tidaklah mudah. Saya bangga, Pak. Sekarang anak-anak muda tidak malu menyanyikan lagu Jawa. Kalau dulu, setiap show-nya Mas Didi, itu penonton rata-rata usia tingkat lebih dewasa semua. Tutur Dori. Dirinya ikut bangga dengan perjuangan Didi yang tak pernah putus asa. Untuk terus melestarikan budaya Jawa di setiap karyanya. Dori Arsa ungkap sebab asli Didi Kempot. Ya, seperti yang Pak Jendangan ketahui. Di setiap show-nya sebelum Mas Didi wafat, itu paling depan pasti anak-anak muda. Ungkap Dori Arsa. Mas Dori, apa sih yang Anda bisa ceritakan tentang sosok seorang Didi Kempot? Dari sisi spirit, ia menginspirasi Didi dengan. Tanya Ganjar Pranowo. Saya memang generasi paling muda di tim Mas Didi. Mungkin teman-teman bisa membayangkan. Tapi saya merasakan betul setiap hari setiap konser dan kita yang mengikuti. Nungun sewu kita capek Pak, ungkapnya. Tapi Mas Didi sama sekali, hebatnya Mas Didi bilang sama teman-teman tidur cukupnya. Bangun segar kembali seperti itu, tambahnya. Dori menuturkan bahwa semasa hidupnya, Didi Kempot adalah orang yang tak pernah patah semangat. Selangat walaupun telah berusia 53 tahun. Semakannya beliau itu yang menginspirasi saya, bahwa usia tidak menjadi batasan untuk kita tetap berkarya. Tandasnya. Wah, mantap. Seru Ganjar Pranowo kaku. Sang Maestro kini memang telah tiada. Namun karyanya akan tetap abadi untuk semangat sobat Ambiar di Indonesia. Ikut melepas keperikian Didi Kempot hingga keperiksaan terakhirnya, Dori Arsa tak kuasa membendung air matanya.